Assalamualaikum Wr. Wb Saya Kamparudin Asis dari VELEKITOROTAID Saat ini saya sedang berada di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Tepatnya di Lab Penengkaran dan Rehabilitasi Ini menarik ya Karena disini ada beberapa Komuniti perikanan yang sedang Dijadikan objek penelitian Saya senang berjumpa lagi dengan Senior dosen saya, Pak Dr. Safiudin, beliau pakar Atau ahli kuda laut Tapi saat ini sedang menggeluti Atau meriset lobser, keren kan? Ini adalah sahabat sekalian Saya benar-benar di bawah turun Pengangkalan dan Rehabilitasi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Dijadikan dan Perikanan dan Perikanan Saya lebih ke-18 dan ke-89 Senang sekali bertemu dengan Senior dosen saya waktu itu Pak Dr. Safiudin Beliau ahli kuda laut Semua orang tahu Kalau kuda laut itu Akhidat laut beliau Sudah menghasilkan Proses penelitian Sehingga sampai Menghasilkan hundukannya Untuk kuda laut Pak Dr. Safiudin Senang jumpa ini, Pak Dr. Safiudin Mohon dijelaskan Ini laboratorium ini Tujuannya UAKA Dan apakah Di sini ada lobser yang senang di-reserve Baik, terima kasih Jadi Sebenarnya Tujuan utama dari Penangkalan ini Menangkalkan biota-biota yang Baik di dunia Ya Ya Yang terakhir Dengan kedua Kita lain sebenarnya adalah Untuk konservasi Untuk konservasi Ya Untuk konservasi Ada yang bisa di-rescoting Misalnya di mana Lokasi-lokasi Misalnya Yang kita mulai Keluarasi yang muncul Apa saja sih Selain kuda laut Ada saya Tanya apa itu Ya Dari itu Kan ini mulai Cuma menangkalkan Lopser Ah Lopser Ya Kami riset Minggu ini Lopser Rupanya di sini juga ada Itu juga saya kira Alasan menangkalkan Selain kuda Lopser apa itu Lopser sebenarnya Yang lain adalah Inkan bias Ikan bias Ya Ada ikan bias Selain itu juga Oke Kanemor Sama Terdiput Oke Terus Kenapa Lopser 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 adalah satu Komunitas yang Wah Banyak 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 Sangat mudah Sangat mudah Lebih besar Sangat mudah Baru-baru itu Maksudnya baru 10 bulan 3 bulan Baru-baru itu Berapa 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 Yang Berapa Banyak Oke Berapa Benar Yang Benar Berapa Berapa itu sebenarnya kejadiannya apa? sampai lokses tidak bisa dihidupsi ya sebenarnya yang menurut referensi dan pengalaman yang tidak melakukan, ya bukanlah siklusnya terlalu panjang siklusnya terlalu panjang berapa panjangnya? 1, 2 tahun 6 tahun tapi itu tidak akan melihat yang berkembang maspek atau rambanya itu yang tidak akan berkembang jadi pikiran saya sebenarnya adalah kalau orang menjual lokses itu usia-usia 8 bulan, 1 tahun itu kan setiap posisi ya peningguannya ya, nah itu berarti setelah itu masih belum lagi mengecek dia berkelur dan bagaimana? dia berkelur, kalau saya berkelur usia berapa? dalam teori mungkin sampai berapa tahun maksudnya mulai dia berkelur, itu usia berapa? saya berkelur untuk kesesan untuk mengetahui sejak apapun yang berkelur dan bagaimana yang berkelur itu rupanya masih perlu pengajian menurutnya dari web ini bisa memberikan catatan atau masukan untuk posisi itu lalu ada 50 lokses dari pangker dari bantai harapkah ke depan ini seberapa ini apa yang mau dikontekutikan itu untuk dunia yang boleh dikontekan sebenarnya kalau misalnya menulang anak potensial untuk melakukan budidaya lokses dan bisa dilakukan oke budidaya lokses ya dengan sekarang misalnya di rumah saja ada harapan untuk membudidaya lokses tentu dari hedger tadi ya kemudian budidaya lokses ini memang masih survive ya mudah-mudahan hidup ya pakannya juga kebahannya dari mana ini pak? pakannya ikan buka pakannya ikan buka pakannya ikan buka oke 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 sahabat sekalian mungkin tidak panjang yang dapat dilaporkan yang saya ingin sampaikan bahwa pakannya ikan buka bagaimana lokses ini menjadi fokus riset dan beruntung kita ada pak ibu dokter serbinding yang antusias untuk menyiapkan buka berdaya ini membimbing ini pak matematik ini kan buka biaya ini luar biasa kita perlu apresiasi beliau karena fungsinya sebagai peneliti untuk budidaya atau penangkaran ini luar biasa pendolongan rumah sisa penelitidak kolaboratif dengan beliau untuk memaksimalkan segini hasilnya pasti ada yang berguna untuk jenisnya untuk pelautan dan penelitian kita sampai jumpa maka nanti ada kabar baik dari risetnya Gaby terima kasih